Terima kasih, ini pertanyaannya bagus sekali, karena juga berkali-kali kami menjelaskan, tapi nampak ini. Selamat pagi, selamat datang di salam ketemu kembali di sisi kedua, pembahasan kita dengan Kepala BMKG, Prof. Dr. Dari Kureta Karnawati. Terima kasih, Prof. Sekali lagi, untuk waktu yang diberikan. Ini, Prof, ada satu pertanyaan dari teman kita, dia tanya begini, Prof. Pagi, Prof. Dr. Dita, saya dari Kyoto, Prof. Dia bilang, bagaimana dengan relaksi cuaca ketika kemarin Presiden ada di titik nol di IKN? Apakah BMKG juga berperan? Jadi, setiap Presiden akan melakukan kunjungan, itu pasti BMKG ikut rapat di situ. Jadi, BMKG bertanggung jawab untuk memberikan informasi cuaca, tidak hanya di titik nolnya saja. Selama perjalanan penerbangan, cuaca seperti apa, itu juga dari BMKG. Seperti itu. Dan memang, kalau akan hujan, ya sudah kita katakan, itu akan hujan. Tapi, tentang keputusan akan tetap di sana atau tidak, itu kan di luar renang BMKG. Yang penting, informasi kami sampaikan. Nah, nanti yang memutuskan adalah yang menerima informasi tersebut. Ya, terima kasih, Prof. Ini pertanyaan kedua dari teman di Jakarta. Dia tanya begini, Prof. Ada perbedaan yang sering dihadapi oleh masyarakat ini? Artinya, masyarakat menanyakan, apa sih sebenarnya yang membedakan BMKG dengan STM Pusat Vulkanologi? Itu, krep dengan kemarin Gunung Semeru. Itu bagaimana kira-kira untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, Prof? Terima kasih, ini pertanyaannya bagus sekali. Karena juga berkali-kali kami menjelaskan, tapi nampak ini, kalian nanti perlu konsultasi nih, kepada ahli komunikasi. Berkali-kali dijelaskan, tapi rasanya kok seperti anu ya. Tapi ini pertanyaan ini bagus. Jadi, beda sekali. Kalau ESDM, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, itu tugasnya antara lain memonitor gunung api. Seperti Semeru, lalu di Selat Sunda itu Gunung Anak Krakatau. Itu yang memonitor bukan BMKG. Karena gunung itu bukan cuaca, bukan atmosfer. Jadi, ranah BMKG itu adalah atmosfer. Cuaca, iklim, kualitas udara. Kemudian, juga gempa dan tsunami. Jadi, bedanya di sana. Kalau peristiwa Semeru, itu yang memonitor adalah pusat vulkanologi di bawah ESDM. Gunung Anak Krakatau, pusat vulkanologi. Kalau BMKG melakukan monitoring itu, melanggar hukum. Karena memang tidak dilengkapi sarana-prasarananya untuk memonitor itu. Kalau tentang erupsi, itu adalah tugas pusat vulkanologi. ESDM, iya. Jadi, BMKG itu tidak memonitor erupsi. Alat kami radar, bukan radar untuk monitoring erupsi, tapi radar monitoring cuaca. Suhu udara, awan-awan gitu ya. Kecepatan arah angin, begitu. Kalau erupsi, itu fenomena yang dari perut bumi. Kalau cuaca itu fenomena di luar perut bumi. Di permukaan bumi, di dalam atmosfer. Tapi kalau erupsi, itu fenomena yang ada dari mahma, dari dalam perut bumi. Menarik. Jadi, teman-teman, sahabat literasi yang tadi menanyakan dua pertanyaan kepada saya, sudah dijawab langsung oleh kepala BMKG. Saya berharap ini menjadi satu pembelajaran buat kita edukasi yang penting, bahwa ada tugas-tugas antara BMKG dengan kemantuan SDM. Lalu, kemudian tadi terkait dengan hadirkah BMKG di IKN ketika presiden kesana, di titik nol. Ternyata tadi disebutkan oleh kepala BMKG bahwa dimanapun presiden akan kunjungan kerja. Informasinya saja. Namun, tim kami standby ya di sekitar situ. Karena kalau ada presiden tuh, nggak sembarang orang boleh masuk, boleh hadir. Atau jangan-jangan timnya Prof. Rita ini pawang hujan lagi di mana-mana gitu. Enggak, enggak. Kami membekali pawang hujan. Memberikan bekal. Jadi, pawang hujan sekarang pegang info BMKG semua. Ini, Mbak Roro, testimoni di korduser. Tapi sampai dia pegang remote gitu loh, Prof. Ya, tertanya melihat. Ternyata ininya tuh info BMKG. Prof, ini adalah pertanyaan dari Pak Julkan. Beliau tanya begini, Pak. Bagaimana diseminasi terhadap akses data-data yang bisa dimanfaatkan oleh publik? Khususnya data spesifik terkait iklim untuk kepentingan pemodelan dalam penelitian. Ya, untuk penelitian kami siapkan format khusus ya. Jadi, kontak BMKG langsung saja. Kalau untuk penelitian. Karena di situ kita bisa kerjasama, meneliti bersama. Jadi, itu akan semakin melompat hasilnya. Jadi, udah biasa. Sudah cukup banyak yang melakukan penelitian. Jadi, bukan hal yang langka lah ya. Silahkan aja. Ya, Pak Julkan Fadli berarti BMKG sudah sangat terbuka untuk bisa... Ya, untuk penelitian. Ya, begitu ya. Terima kasih sama literasi untuk tetap stay tune di podcast ini. Kami berharap meskipun diskusinya sangat singkat. Jadi, terima kasih. Sekarang lagi, Prof, Prof, Prof. Makasih, sama-sama Pak Raja. Terima kasih sama literasi juga. Sama-sama, makasih. Dan sekali lagi, saya Raja Nekulupan, itu salam sehat. Terima kasih.